Kematian Sugimin yang masih menjadi anggota DPRD seragian tersebut menyisakan kepedihan yang sangat mendalam bagi keluarga dan kerabat korban. Keluarga masih tidak percaya korban meninggal dibunuh dengan cara diracun oleh teman bisnisnya sendiri. Sementara itu Ketua Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD seragian Bambang Widyo Purwanto mengapresiasi kerja pihak kepolisian yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Bambang berharap penegak hukum menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.